Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar Sobat pembelajar sekalian Bulan ini adalah bulan November Yang pada bulan ini adalah waktunya Kita bersiap-siap sebagai pimpinan Dukang Pala Sekolah Untuk melakukan penilaian SKP Pada tahun 2022 Sebenarnya saat ini sudah terbit Permen PAN-RB Nomor 6 tahun 2022 Tentang model SKP yang baru Namun kita pada tahun 2021 Masih pakai, boleh memakai SKP berdasarkan Permen PAN-RB nomor 8 tahun 2021 Sehingga kita belum perlu menggunakan model yang paling baru Nanti pada tahun 2023 Kita sudah harus menggunakan SKP Berdasarkan Permen yang terbaru Yaitu Permen PAN-RB nomor 6 tahun 2023 Oke sekarang untuk SKP tahun 2022 Itu tidak seribet pada tahun 2021 Di mana pada tahun 2021 itu Kita menggunakan dua model SKP Yaitu pada Januari sampai Juni Tahun 2021 menggunakan SKP model lama Dan pada semester kedua Yaitu Juli sampai Desember tahun 2021 Menggunakan SKP model yang baru Nah sekarang tahun 2021 Karena bukan masa transisi Kita hanya menggunakan model SKP Satu saja tidak perlu dua Seperti tahun 2021 Oke saya sudah menyiapkan aplikasinya Tentu ini lebih sederhana Karena tidak ada integrasi Tidak ada penggabungan Dua model SKP Oke di sheet pertama Kita isi dulu data Data guru yang bersangkutan Kemudian Saya Nah data sasaran kerja pegawai Yang pertama adalah Satu yang dinilai Dalam hal ini adalah Saya contohkan Haji Da'ah Nibnya adalah 970 dan seterusnya Pangkatnya Pembina Golongannya 4A dan seterusnya Kemudian yang kedua Pejabat penilai Ini adalah kepala sekolah Kemudian atasan pejabat penilai Dan seterusnya Ini tinggal mengisi saja Siapa yang dinilai Siapa pejabat penilai Dan atasan pejabat penilai Sesuai dengan data yang tersedia Kemudian periodenya Ini adalah dari 1 Januari 2022 Sampai dengan 31 Desember 2022 Jadi dari Januari sampai Desember Tidak lagi terpisah-pisah per semester Tahunnya adalah 2022 Tempatnya ini adalah Tanjung Nanti disediakan saja Dengan para Pemirsa sebuah belajar Dimana tempat Domisili atau tempat Dines Anda Kemudian tanggal mulai Adalah 1 Januari Tanggal verifikasi 3 Januari 2022 Dan tanggal akhir 31 Desember 2022 Kemudian data tim penilai Tinggal dimasukkan siapa Tim penilai Penilai kredit Dan NIP Nya Juga di input Nah setelah itu Kita mengisi Setelah kita mengisi data Setelah itu Kita membuat Rencana SKP Nah Rencana ini Sama saja dengan Dengan yang pernah saya buat Disini ada Kinerja utama Dan Kinerja tambahan Ini Kinerja tambahan ya Nah kinerja utama ini Pertama Seperti SKP Yang pernah saya jelaskan ya Bahwa Kita harus mengetahui Kinerja atasan dalam Ini adalah guru Maka kinerja atasan Adalah kepala sekolah Yaitu Kepala sekolah itu kan Tugasnya ada tiga Disini Saya tuliskan Terlaksananya tugas Pokok manajerial Pengembangan Kewirausahaan Dan supervisi Kepada guru Dan Denaga Kependidikan Nah Kemudian tugas Guru Adalah Terlaksananya Rencana pembelajaran Evaluasi Kemudian Analisis Hasil penilaian Sampai dengan Tindak lanjut Hasil Penilaian Kemudian Kalau memang Melaksanakan tugas Sebagai wakil Kepala sekolah Maka perlu Dituliskan Atau juga mendapat lagi tugas tambahan Sebagai Pembina ekstra kurikuler Juga perlu Dituliskan Nah Kemudian Kuantitas Kualitas Waktu ini Seperti Biasanya Karena ini adalah Jangka waktu 12 bulan Ya tidak seperti dulu Hanya satu sementer Maka Ini waktunya kita tulis 12 bulan Kemudian guru Sebagai Bukti bahwa Dia mengajar Maka buktinya adalah Laporan PKG Atau Penilaian Ginerja Guru Banyaknya berapa Targetnya Satu laporan Kemudian Kualitasnya Kualitas untuk PKG Itu kan Dikatakan Baik Kalau Nilainya itu 76 Sampai 90 Jadi targetnya Cukup baik saja Tidak usah perlu Sangat baik ya Kemudian Untuk sebagai wali kelas Sebagai kepala sekolah Juga sama Targetnya Laporan PKWKS Atau penilaian Ginerja Wakil Kepala sekolah Nanti kalau ini Misalkan Tidak menyebat Seperti kepala sekolah Ini untuk Baris ini Bisa dihilangkan saja Kemudian Telaksananya Sebagai Pembina Istri Kurikuler Ya Sama Juga Ya Kuantitasnya Ini adalah 12 Laporan Kenapa 12 Laporan Karena Pembina Ekstra Kurikuler Setiap Bulan Harus melaporkan Hasil Pembina Kemudian Untuk Waktunya 12 Bulan Nah Berikutnya Untuk yang Kineja Tambahan Ini umumnya Berupa Pelatihan Pelatihan Ya Misalkan Disini adalah Pelatihan 30-80 JP Misalkan Targetnya Adalah 2 Sertifikat Waktunya Adalah 12 Bulan Misalkan Penulisan Makalah Satu Makalah Misalkan Targetnya Kemudian Waktunya Ini Masih Salah Ya Ini Karena Masih Kemarin Saya Adopsi Dari Tahun 2021 Ini Saya Buat 12 Bulan Kemudian Menjadi Anggota Organisasi Profesi Misalkan 2 SK Atau KTA Kartu Tanda Anggota Kemudian Waktunya Juga 12 Bulan Nah Setelah Perencanaan Kita Buat Maka Kita Klik Coba Keterkaitan Nah Keterkaitan Ini Sama Yang Pernah Saya Jelaskan Pada Video Video Saya Terdahulu Ya Kita Keterkaitan Ini Hanya Kita Memasukkan Nilai Angka Kredit Angka Kredit Ini Sesuai Dengan Golongan Kalau Golongan 3A Ini 10,5 Golongan 3B 9,5 Dan Selanjutnya Jadi Angka Kredit Ini Adalah Angka Kredit Nilai PKG Atau Angka Kredit Nilai Pembelajaran Atau Bimbingan Kalau Untuk Guru PK Nanti Kita Tinggal Input Misalkan Kalau Golongan Guru Itu Katakanlah 4A Maka Angka Kredit Ini Adalah 29,75 Perlu Diketah Bahwa 29,75 Ini Angka Kredit Untuk PKG Yang Kategorinya Adalah Baik Nanti Kalau Kategorinya Sangat Baik Maka Dikalikan 125% Kalau Kategorinya Cukup Maka Dikalikan 75% Ini Yang Perlu Di Perhatikan Ini Aturan Daripada Penelit PKG Ada Kategori Cukup Baik Dan Sangat Baik Yang Saya Buat Daftar Ini Kategori Baik Nah Kemudian Untuk Terlaksananya Sebagai Pembina Ekstrakurikular Ini Nilainya Adalah 5% 5% Dari Angka PKG Atau Nilai Angka PKG Ini Tinggal Ini Itungannya Adalah 5% Yaitu 1,488 Nah Kalau Nanti Sebagai Akhil Kepala Sekolah Ini Maka Dibagi 2 29,750 Bagi 2 Jadi Ini 50% Ini 50% Nanti Kalau Tidak Tidak Menjalankan Tidak Sebagai Kepala Sekolah Maka Mengajarnya Penuh 100% Maka Ini Dikosongi Atau Tidak Mendapat Nilai Wakil Kepala Sekolah Bila Tidak Menjabat Wakil Kepala Sekolah Nah Berikutnya Untuk Pelatihan Ini Angka Kreditnya 2 Untuk Yang 2 Sertifikat Atau Yang 2 Sertifikat Jamnya Adalah 30 Sampai 80 JP Kemudian Kalau Makalah Ini Angka Kreditnya 2 Anggota Organisasi Profesi Nilainya Adalah 0,75 Di Total Menjadi 35,988 Nah Kalau Seperti Sekolah Masih Bingung Meletakkan Atau Menuliskan Angka Kredit Silahkan Dibaca Lagi Tentang Usulan Dupak Atau Daftar Usul Penilaian Angka Kredit Silahkan Dibaca Lagi Buku 1 Buku 2 Buku 3 Dan Buku 4 Oke Setelah Itu Saudara Sekalian Sempat Membelajar Setelah Keterkaitan Kita Tulis Maka SKP Sekarang Yaitu Ini Tidak Perlu Kita Menulis Dari 0 Karena Ini Sudah Otomatis Sinkron Dengan Perencanaan Jadi Otomatis Ya Otomatis Ini Sudah Tersedia Misalkan Ini Adalah Terlaksananya Tugas Pokok Managerial Ini Untuk Yang Atasan Kepala Sekolah Kemudian Disini Rencana Kerja Untuk Guru Terlaksananya Rencana Pembelajaran Evaluasi Dan Selanjutnya Kuantitas Kualitas Waktu Ini Sudah Sinkron Dengan Perencanaan Yang Ada Di Sheet Rencana SKP Yang Ini Nah Setelah Itu Bapak Sekalian Sobat Pembelajar Penilaian Penilaian Ini Juga Sama Penjelasannya Sama Penjelasannya Kemudian Setelah Itu Perilaku Perilaku Ini bagaimana Cara Memberikan Nilai Perilaku Ini Sudah Saya Jelaskan Di Video 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 Saya Terdahulu Silahkan Nanti Dicari Video Saya Bagaimana Cara Menilai Perilaku Kemudian Kinerja Ini adalah Gabungan Dari Nilai Perilaku Dan Nilai SKP Disini SKP 105 105 6 Ini Sinkron Dengan Penilai SKP Disini 105 6 Maka Disini Otomatis Juga 105 6 Kemudian Nilai-nilai Dari Perilaku Ini Juga Sinkron Dengan Nilai Perilaku Yang Ada Di Sheet Ini Kemudian Laporan Laporan Ini Sudah Sudah Sinkron Dengan Sheet Sebelumnya Jadi Yang penting Bapak Ibu Sobat Pembelajar Sekalian Bisa Memasukkan Data Kemudian Rencana SKP Kemudian Keterkaitan Kemudian SKP Kemudian Penilaiannya Kemudian Perilaku Kinerja Maka Laporan Akan Akan Otomatis Jadi Oke Sobat Pembelajar Nanti Ini Saya Sediakan Linknya Untuk Men-download Aplikasi Ini Tinggal Saudara Bapak Ibu Sobat Pembelajar Tinggal Maka Sehingga Memudahkan Untuk Membuat SKP Tahun 2022 Oke Sampai Disini Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Terima kasih